yang ada dalam rasa hati kecil saya ini saya bukan ibu yang bayi karena apa ya saya meninggalkan Keanu makanya saya bilang ke kak Muji, saya bukannya nggak mau melayani Wartaau tapi kayaknya kok aku belum ready gitu, aku takutnya sekarang aja aku sekali kalau ngomongin Keanu aku jadi nangis, padahal aku tadi udah janji kesini mami nggak, Keanu juga bilang jangan nangis ya gitu cuman mbak aku nggak mau nangis di depan mas Aji sebenernya jadi aku tahan-tahan jadi kalau ngomongin soal Keanu aku pasti bakal nangis lagi gitu tapi penamping nggak sih agar lebih dekat secara emosional kepada anak itu? ada orang lain? Kak Muji sudah menjadi seorang sosok ayah bagi Keanu ya artinya karena saya tidak bisa mengambil peran sebagai ayah karena Kak Muji itu udah berusaha bertahun-tahun lah mendampingi gitu ya dan aku bersyukur kepada Kak Muji juga yang menganggap Keanu seperti anaknya sendiri dan saya juga merasa lega ketika di penjara tahu kalau Keanu ada sama Kak Muji gitu jadi kalau nggak kan ya Allah itu pikirannya kalau di dalam penjara nih anak sakit anak cuman jatuh itu kita udah macem-macem kan pikirannya nah jadi saya juga makasih karena adiknya Mas Aji itu bisa ngejagikan Keanu selama saya gitu kalau bekerja yang harus kantoran dari jam 8 gitu sampai jam 5 karena rasanya belum karena saya masih harus dan saya nggak tahu berapa lama saya harus menemani Keanu sampai Keanu nih ngerti sosok ibunya at least dia udah mau makan makanan saya yang saya masakin dan sampai habis sampai nambah itu aku udah seneng banget katakan walaupun dengan keterbatasan saya kan karena aku belum begitu aware dengan dapur saya sendiri gitu kalau dengan bumbu dan apa segala macam belanja juga kemarin kalau ikna nggak ajarin juga aku pasti kender kita mau ke pasar ya kan itu bener mungkin bagian di penjara lama pasti ngerasain ya pas keluar kok semuanya beda gitu kan dan aku agak sebenarnya get lost in this world termasuk Instagram dan lain-lain tapi pelan-pelan aku berusaha untuk kecap mudah-mudahan ya doain ya Bagi selain makanan mungkin ada apalagi sih hal lain mungkin yang memperarak bonding bayanji sama Keanu Bayanji juga sepertinya mulai keleta dirumah seperti penebaran dirumah dan lain-lain iya jadi aku aku ngejarin kan Keanu kata-keanu gini kenapa sih tukang gitu kan aku bilang Keanu selama kita bisa kerja sendiri itu bisa menghemat biaya kenapa enggak karena aku harus menjelaskan kepada Keanu bahwa aku bukan Ajalina Sondak yang dulu dan aku belum mau mengajarkan Keanu untuk hidup apa adanya untuk hidup sederhana tidak larut dalam kemewahan dan sebenarnya kita bisa happy kok walaupun dengan apa yang kita punya artinya enggak setiap keinginan harus kita turutin karena tidak semua keinginan itu adalah yang kita butuhkan nah karena kan sosial media banyak kan jadi aku lagi mencoba untuk menjelaskan kepada Keanu step by step gitu karena memang udah dunianya hmm biasa kan nah so mungkin pelan-pelan ini ya doain ya pemirsa dan juga semua media aku mohon doanya agar semua Keanu bisa detengkan saya karena itu tantangan yang terbesar tapi saya ingat ketika saya mau bebas ada pejabat di Kementerian mengatakan bahwa Mbak Eji jangan nyerah walaupun mungkin Keanu ada sedikit rejectnya gitu kan dia kayaknya lebih nyaman sama Om Muji gitu atau mungkin sama orang-orang di rumah gitu itu Mbak Eji jangan ngerasa dan aku akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta Keanu jadi makanya cinta Keanu dululah yang aku mau dapetin berarti termasuk stop berpolitik selamanya aduh kalau politik udah stop ya ya kan boboknya kita ngomongin politik praktis ya nah kalau Mas ngomong gitu aku pengen nangis depan Mas Aji ya kan tapi peluang itu masih ada kan kalau pikiran gini pikiran kerja normal aja itu belum terlintas apalagi berpikir politik dan sebagainya jadi aku mohon dimengerti gitu bahwa aku ingin menjadi seorang ibu yang baik dulu menembus 10 tahun itu kalau kita samakan 10 tahun ketemu 10 tahun itu kan nggak ini ya aku mau agak kebut sedikit biar aku bisa kenalkan lebih cepat ada rencana nyamperin Zahwa ya oh cari duit dulu ya kan dan sama pasti mengerti gitu karena saya udah jelasin ke Zahwa gitu Kak kami kan udah nangkai dulu lagi nih lagi nih jadi kerja harus pelan-pelan gitu kan nah tapi insya Allah berkah barokah halal itu enak walaupun 10 tahun di dalam bagaimana memulai kehidupan baru dengan serba dimulai dari nol dan bagaimana membiayai kebutuhan hidup nggak mudah tapi saya yakin bahwa Allah itu penuh dengan keberkahan nggak kayak dulu memang bener-bener nggak kayak dulu gitu jadi makanya dari nukang pun saya harus nukang sendiri biar nggak keluar duit gitu kan terus ternyata sekarang banyak yang namanya apa tuh yang makanan dipesan-pesan gitu kan saya ajarin Kiano kan nggak apa-apa nanti Mami ke pasar gitu kan ntar beli kayak dulu kan mungkin saya kalau pesan bunga tinggal telepon gitu ya sekarang kan saya kerawak belong dulu gitu kan terus saya rangkai sendiri gitu kan cari yang paling murah lah mudah-mudahan barokah gitu kan berkah ternyata juga nggak semua itu terukur dengan duit kok kita sederhana masih bisa terima kasih